Halo Kejo, halo kamu! Bye! Salam semangat! Kejo kamu duduk berdiri di tengah. Oke. Daripada ngapa? Tuh iya pertanyaannya terlalu nomor 200 diberapa? Hal? Terima kasih. Siapa kamu? Oh masa kamu gak kenal aku sih? Aku mau melihat kamu di kantor aku nih. Iya karena aku baru disini. Aku magang. Aku siap ngebantuin kamu apa aja pak. Apapun? Apapun. Ayo deh ayo. Eh pak. Ayo kita ngobrol. Maksudnya lebih ngobrol. Ayo kita ngobrol pak. Ini kantor sepi banget nih ngomong-ngomongnya. Iya jadi sekarang saya tuh jadi sekretaris magang di kantor bapak. Tapi kayaknya saya mau mengundurkan diri sekarang juga. Sini sini. Pak bapak bisa gak gak menyeramkan kayak gini? Loh ya ampun. Saya akan membimbing kamu apa yang kamu butuhkan. Saya siap pak dikasih kerjaan apapun saya akan lakukan. Saya cekatan banget. Saya bener-bener prima. Ini kita tuh mau bikin info apa kayak semacam sosial media gitu. Konten di sosial media. Jadi info apa konten pak? Info sosial konten. Konten sosial media di. Pak bapak mau saya ajarin berbicara. Jadi kita akan bikin info-info di sosial media kita. Melalui konten-konten yang bener-bener viral gitu ya pak. Jadi kita butuh orang yang bisa mengendal semua ini gitu loh. Kamu kan hanya magang ya? Udah udah saya butuh karyawan baru. Iya pak saya sudah ada kandidat yang terbaik. Vincent mana? Nah bapak Vincent tadi kayak lagi seri angin keluar. Hmm? Seri angin ya? Jadi nanti saya akan memberikan orang terbaik yang bisa memberikan konten-konten untuk perusahaan bapak. Dan pasti bapak bakal suka banget sama diri. Mana? Mana Vincent mana? Oke kita langsung pagil aja. Ini bukan acara gitu. Kenapa ini? Ini bukan acara gitu. Oh. Ini, ini. Tadi di depan dia datang. Katanya cari angin. Iya saya lagi cari angin. Kan lagi. Mana angin? Gitu. Saya bilang gitu tuh. Iya. Tadi kan saya bilang. Mana angin? Saya mau cari angin. Saya ke depan nih. Buka pindahkan. Mana angin? Terus? Aku gak menemukan angin. Ini gue berbicara dalam hati sendiri ya. Iya. Terus? Mana angin? Tidak bisa menemukan angin. Apa yang telah aku perbuat ya? Sebetulnya gue tau. Ini kira-kira endingnya apa ya pak? Nah, kemudian datang ini. Datang? Mas. Terusnya. Angin? Itu? Bukan. Saya Nita. Oh. Ada apa Nita? Tapi masih dalam hati tuh ngomongin. Oh gitu apa kan? Kan udah ketemu orang ya? Oh iya iya iya. Luka-luka. Apa yang dalam hati lagi? Saya dengar disini ada lamaran buat konten sosial media. Oh iya. Ini beti orang yang ngubungin setel out email. Ini aku yang tadi nyasar. Jadi aku disini mau magang. Ah intern. Pak kenapa bapak buka jazz? Biar santai aja. Silahkan duduk. Silahkan. Mas sini nih. Apa aja salah air. Ini dia udah bawa berkas-berkasnya mungkin buat lamaran. Lamaran. Iya. Jadi ini adalah. Oh iya. Ini adalah bos kita. Seri mulas. Jadi gimana Pak Resta? Ya sabar dulu kan saya baru kenalan ini. Iya saya cuma nanya. Ini anak-anak bagang belagu banget ini. Kenapa sih? Lo kayak gini sama gue. Nita Gunawan ya? Iya Pak. Oke saya lihat dulu ya. Berkas-berkasnya. Bagus dia Pak kerjanya Pak. Tadi saya sepanjang lorong ngobrol-ngobrol dia. Saya udah pernah menghandle ini. Wah bagus. Saya bilang ini kantor kita butuh banget. Sediem dulu gak kamu? Saya lagi ngobrol nih ya. Kamu pekerjaan sebagai social content creator? Content creator. Content creator. Sudah bikin konten apa aja? Kamu tuh kayaknya. Saya pernah liat di tiktok segala macem ya. Kamu suka tips kecantikan bener ya dan dance ya? Iya. Joget-jogetan gitu ya? Terus bikin halu juga sebenernya. Bikin halu juga. Oh jadi ngobrol-ngobrol tapi halu sama kamu gitu ya? Iya yang membuat orang nonton video aku jadi halu. Ah kamu katanya ikut grup tari dulu tuh sekolah? SD. Tari apa? Kayak waktu dulu waktu SD tuh kayak gerak lagu gitu. Kalau ada acara perpisahan di sekolah. Gerak lagu tuh apa sih? Gerak lagu tuh gimana ya Pak? Kayak dance gitu. Ini kalau misalnya ada lagu abisnya joget abisnya lagunya berhenti kamu diem gitu. Itu quiz dangdut. Gimana kok gerak lagu? Pak saya masih dibutuhin gak? Saya nyari angin lagi. Kamu bantuin saya juga nanya kan kamu yang... Terview. Kamu kan HRD nya Pak. Saya masih penasaran gerak lagu itu kayak gimana sih? Gerak lagu itu kalau zaman dulu itu kayak... Kalau sekarang itu kayak dancer ya. Oh dulu gerak lagu namanya. Kamu dari daerah mana sih Nita? Saya dari Kudus Jawa Tengah. Oh dari Kudus. Kamu ikut drum band juga ya di sekolah? Iya dulu. Kegiatannya banyak banget. Mereka kenapa waktu itu di drum band? Drum. Oh iya bisa. Namanya drum band kan drum kan? Iya tapi kan ada yang... Pudus. Ada yang psst. Iya. Ada yang mayoret. Ada yang mayoret. Satu lagi dari mayoret. Tadi udah mayoret. Kayak pernah denger ya itu dimana ya? Iya. Kayak pernah, kayak pernah. Di episode sebelumnya. Intinya dia ini dulu banyak kegiatan. Iya. Jamannya sekolah. Tari iya. Drum band iya. Apa lagi? Banyak. Aku osis juga dulu. Osis dia? Wow. Ini ada portofolionya pak. Bapak mau ngeliat gak? Mana? Ini dia nih. Kita kasih liat ya portofolionya. Itu salah satu konteks nanti kali pak. Ya transisi. Menarik sih. Itu video-video yang kamu buat membuat orang-orang jadi halu. Oh bukan. Bukan yang itu. Oh bukan. Ada beberapa video yang pakai kata-kata gitu. Kayak gimana sih? Coba secara live. Secara live. Coba secara live. Coba sini kak. Ya, ya, ya. Ini viral banget dulu video aku. Contohnya kayak. Gak sesok bandung. Coba menyunin bibir kalian ke depan. Terus tarik nafas. Pasti gak bisa nafas. Muah. Hal. Halo. Iya. Banyak banget kok. Ini kenapa sih? Jadi orang berasa dicium gitu ya? Halo. Ada lagi. Ada lagi video. Lihat dong. Ada lagi. Coba lihat dong. Lihat dong. Lihat dong. Lihat dong. Memang konten-konten kamu. Ya banyak dance-nya juga kamu masukin ya. Ada dance-nya ya. Oke next ya. Nita ini orangnya juga paling tidak suka bajunya diserikain sama orang lain. Ya. Jadi semua baju yang habis di laundry akan diserika lagi? Sendiri. Ih. Sampai sekarang. Berarti ini baju kamu diserika sendiri? Ini baju dari sini. Nah itu kan diserikain sama orang lain. Tapi kan bukan baju dia. Tapi bukan baju aku. Oh kalau baju kamu harus? Iya. Gak bisa. Lipetannya itu harus sesuai lipetan baju. Waduh. Ini ada tips. Apa? Misalkan kamu keluar kota. Bawa ke meja. Kan gak ada setrikaan tuh di kamar hotel. Adesta nih. Dulu zamannya saya sama dia lagi manggung. Kenapa? Itu baju kan lecek buat manggung. Nah dia. Wah gak ada setrika. Nah dia tau tipsnya gimana? Gimana coba kak? Kasih tau dong. Gimana coba kak? Kasih tau dong. Kasih tau tips itu. Gampang baju. Karena ada spray biasanya kasurnya gede-gede tuh kalau di hotel ya. Iya. Baju kamu yang lecek kamu taruh di kasur itu. Udah. Digelar aja digelar. Kamu gini. Panas, 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 panas. Iya. Gak gitu. Tanya Vincent. Tapi kan ditambahin waktu itu. Kan itu panas jadinya. Emang bisa licin? Tapi diberikan sugesti dulu. Iya. Kali beneran. Hah? Kalian percaya ya? Iya. Masalahnya temen saya dulu percaya juga. Pak. Kalau satu Indonesia lu bohongin. Ya tapi Feser padanya ubah. Coba aja. Dan dijamin. Balus. Balus. Ini baju mungkin agak alas tapi tambah bau jigong ya. Oke next. Ada keahlian apa lagi pak? Dia ini menggambar. Kok kamu lebih tahu sih pak? Drawing. Ya kan tadi ngobrol. Sketch. Menggambar apa kamu? Sketch. Sketch pak berarti. Sketch. Ya aku lebih suka. Beda, beda, beda. Bukan itu. Gak gitu juga ojan. Aku lebih suka gabar-gabar sketch pakai pensil. Terutama mata. Coba-coba kita lihat ada ini pak. Ini ada beberapa video. Mana coba? Wah wayang ini. Ini. Mau bisa gambar toh? Inge. Bisa gambar toh. Bisa gambar toh. Ini sekolahan toh? Enggak. Hah? Enggak. Foto didap. Foto didap. Foto didap. Oh ya? Bagus. Bagus. Wah masak. Kita mau tanya nih. Kalau andai kata kamu diterima magang di sini. Kira-kira konten apa yang cocok buat kantor ini? Iya. Kan enggak. Kalau dia suruh jugit-jugit gitu kan enggak bikin orang halu. Enggak mungkin. Kantornya di bidang apa nih pak? Ini itu kantor apa ya? Agency, agency. Kita suka bikin konten-konten tentang social media. Betul lah. Branding, iklan. Pokoknya banyak Les. Apapun kita lakukan. Kamu kira-kira ada ide apa untuk konten-konten di sini? Karena aku biasa nangani beberapa produk-produk kecantikan. Dan itu ya kalau untuk perusahaan bapak. Mungkin bisa lebih, apa ya. Bikin konten. Satu, dikenalin dulu nih. Bapak ini di bidang apa dulu? Bapak saya. Bukan. Anda apa sudah Anda? Oh iya oke. Alangkah lebih baik itu kalau krunya juga ikut. Meskipun ngedance gitu. Tapi bisa diterima di masyarakat semua. Bagus. Oke 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 oke. Kamu saya terima nikahnya. Eh kalah dong. Kamu saya terima. Sebagai magang. Ya udah, udah. Pak. Takut nih. Kak. Tidak gitu. Ya katanya bodoh tua anak. Dipegang tangannya di kita. Oh oh. Jangan ke mana-mana ya. Abis ini bakal selesan barang lagi. Tetap di tonight show. I don't wanna do this Orang ambisius